Halo Sobat Front Dunia, langit Indonesia sebentar lagi akan berubah karena dua jet tempur dari dua benua kini tengah menjadi bahan pertimbangan serius oleh TNI Angkatan Udara. Di satu sisi ada Rafale F-4 dari Perancis, jet generasi ke-4,5 dengan reputasi tempur yang telah teruji di berbagai zona konflik dunia. Di sisi lain muncul jet 10C dari Cina, pesawat tempur ringan yang gesit, modern, dan menawarkan harga yang jauh lebih efisien. Pertanyaannya kini, mana yang paling cocok untuk mengawal langit Nusantara? Latar belakang, modernisasi TNI Angkatan Udara memang tidak bisa ditunda. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara yang sangat luar, Indonesia membutuhkan pesawat yang bukan hanya cepat dan mematikan, tetapi juga tanggung menghadapi cuaca tropis, garam laut, dan misi jarak jauh antar pulau. Karena itulah, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah memesan 42 unit Rafale F-4 dari Desaut Avition, kontrak senilai lebih dari 8 miliar dolar Amerika. Sementara itu, isu tentang penawaran jet 10C dari Cina mulai mencuat. Jet yang diklaim memiliki kemampuan tempur tinggi, namun dengan harga yang lebih murah. Dua pesawat ini punya filosofi berbeda. Rafale diciptakan sebagai pesawat multi-roll yang bisa melakukan segalanya. Dari pertempuran udara, serangan darat, hingga misi pengintaian strategis. Sedangkan J-10C didesain untuk efisien dan kecepatan. Memberi kekuatan udara yang tangguh dengan biaya yang relatif rendah. Desain dan daya gempur. Mari kita mulai dengan Rafale F-4. Pesawat ini digerakkan oleh dua mesin Stravan M88 yang bertenaga besar. Mampu terbang hingga kecepatan Mach 1,8 dan membawa beban hingga 24 ton. Rafale F-4 membawa sistem peperangan elektronik spektra, radar RBE-2A Asia, serta pot penargetan Talios yang memungkinkan pilot menyerang target darat dan udara secara simultan. Dengan desain Delta Wing atau Carnard, Rafale mampu bermanuver ekstrim tanpa kehilangan stabilitas. Sekarang kita beralih ke J-10C. Pesawat buatan Chengdu ini menggunakan satu mesin WS-10 atau versi import AL-31FN buatan Rusia. Meski hanya bermesin tunggal, J-10C mampu mencapai kecepatan hingga Mach 2,2 dan dikenal dengan kelincahannya di udara. J-10C juga telah dilengkapi radar AESIA serta mampu membawa rudal udara ke udara jarak jauh PL-15. Rudal yang diklaim mampu menembak target sejauh lebih dari 150 km. Dalam hal persenjataan, pesawat ini bisa membawa bom berpemandu laser, rudal antikapal, dan berbagai muatan lainnya di lebih dari 11 titik hardpoint. Jarak tempuh dan ketahanan Dalam konteks geografis Indonesia, daya jelajah adalah kunci. Rafale memiliki radius tempur sekitar 1.800 km dan bisa diperluas hingga 3.700 km dengan tanki bahan bakar tambahan. Itu berarti Rafale bisa terbang dari Makassar ke Laut Natuna, lalu kembali tanpa pengisian bahan bakar di udara, J-10C, dengan radius tempur sekitar 1.200 hingga 1.500 km. Lebih cocok untuk misi pertahanan wilayah yang cepat dan padat. Namun, jangkauannya masih lebih pendek dibanding Rafale, yang membuatnya lebih bergantung pada dukungan tanker atau pangkalan udara depan. Otak digital dan sistem elektronik, Rafale F-4 adalah pesawat yang sepenuhnya connected. Artinya, setiap unitnya bisa saling berbagi data sensor dan radar secara real-time, baik dengan sesama Rafale, pesawat tanker, kapal perang, maupun sistem radar darat. Sementara sistem spektra memungkinkan pesawat ini mendeteksi dan menanggapi ancaman radar bahkan sebelum musuh menyadarinya. Sistem ini bisa memproyeksikan Ghost Signature untuk mengelabui rudal lawan. J-10C juga punya kemampuan digital yang kuat. Radar Aesia miliknya sudah mendukung mode track wheel scan. Dan avionik modernnya membuat pesawat ini efektif untuk misi udara ke udara. Namun, sistem peperangan elektroniknya masih dianggap belum sekomprehensif Rafale. Terutama dalam hal integrasi dengan platform tempur lain di medan perang, biaya, dan dukungan. Soal biaya, disinilah perbedaan paling mencolok terlihat. Rafale F-4 berharga sekitar 150 juta dolar per unit termasuk pelatihan, simulator, dan suku cadang. Sementara J-10C diperkirakan hanya sekitar 45 hingga 55 juta dolar per unit. Namun, biaya pembelian hanyalah awal. Biaya perawatan jam terbang dan dukungan teknis jauh lebih besar dalam jangka panjang. Rafale dengan sistem yang sudah matang memiliki layangan purna jual dan logistik global yang sangat baik. Sedangkan J-10C mampu perlu pembuktian di luar negeri. Karena mayoritas operasinya masih berada di lingkungan Angkatan Udara Cina dan Pakistan. Pertimbangan Strategis Indonesia Bagi Indonesia, pemilihan jet tempur bukan hanya soal performa, tapi juga tentang politik luar negeri dan strategi jangka panjang. Rafale membawa Indonesia ke orbit kerjasama pertahanan Eropa Barat, membuka peluang transfer teknologi dan kerjasama industri melalui Desao, Sales, dan Safran. Sebaliknya, J-10C membawa hubungan strategis ke arah Beijing yang bisa memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika Indo-Pasifik, tapi juga membawa resiko ketergantungan sistem pertahanan pada satu blok tertentu. Tantangan Operasional Indonesia memiliki pengalaman panjang mengoperasikan pesawat dari berbagai negara. F-16 dari Amerika Serikat, Sukhoi dari Rusia, dan kini Rafale dari Perangkis. Menambahkan J-10C dari China berarti memperluas kompleksitas logistik dari pelatihan pilot hingga sistem pemeliharaan dan rantai pasok suku cadang. Namun, jika dikelola dengan baik, keberagaman platform bisa menjadi kekuatan tersendiri, memberi fleksibilitas takstis dalam menghadapi berbagai skenario di kawasan Indo-Pasifik. Jadi, Rafale F-4 adalah pilihan kelas dunia, multi-roll, canggih, dan mampu mengisi seluruh spektrum peperangan udara modern. Sementara, J-10C adalah opsi efisien dan cepat, memberi keseimbangan antara kemampuan tempur dan anggaran negara. Bagi TNU Angkatan Udara, keputusan ini bukan semata memilih pesawat, melainkan memilih arah masa depan pertahanan udara Indonesia. Apakah akan berinvestasi pada teknologi dan kemampuan bekerja sama lintas sistem jangka panjang lewat Rafale, atau memperkuat jumlah armada dan daya gentar dengan opsi yang lebih hemat seperti J-10C? Pilihan ini akan menentukan wajah langit Nusantara selama tiga dekade ke depan. Dua pesawat, dua filosofi, satu tujuan. Menjaga kedaulatan udara Indonesia. Apapun pilihannya nanti, yang terpenting adalah Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kuat, adaptif, dan disegani. Bagaimana menurutmu Sobat Front Dunia? Apakah Rafale F4 lebih layak menjadi tulang punggung TNI Angkatan Udara? Atau J-10C justru pilihan realistis yang cerdas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta kenyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar dunia pertahanan dan teknologi militer Indonesia. Karena masa depan pertahanan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama.